musik 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 berarti pas semenjak itu izin untuk 10 km dan akhirnya diterima dan akhirnya diterima terus mulai juara itu disitu emang kondisi memang udah 100% nah itu dia jalan aja masih pusing tapi dan Mbak Odekto pun gak takut kalau ini gue bakal sakit lagi nih kalau gue terusin ini seperti ini nah itu jadi ya pelatih sendiri bilang ya saya tidak minyakkan dan saya tidak melarang gitu artinya keputusan ada di tangan saya lihat kondisi terus kemudian saya bertanya sama teman sama satu kamar saya karena saya masih ragu bimbang gitu gimana teman-teman boleh gak saya saya turun di 10 ribu ini untuk memastikan benar-benar turun di 10 ribu ini kata mereka udah ke Odek turun aja karena ya masa gak finish sih anggap aja ini latihan nah kemudian saya baca sosial media semua dari motivasi-motivasi dari komunitas yang saya sebut tadi wah sangat banyak dan saya gak bisa balas tapi cuma saya baca oh mereka nge DM semua ya iya nge DM nge DM tuh WA support masih ada satu hari untuk istirahat kemudian saya simpulkan lah malam itu itu sorry satu hari itu mbak posisi udah boleh pulang? udah udah karena event saya pertama di hari Jumat sampai sore saya di rumah sakit kemudian sabtunya saya udah di 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 atlet village gitu minggu pagi saya udah event udah 10 ribu gitu jadi cuma durasinya sangat pendek tapi ya keputusan pada saat itu sangat sulit sih namun ya untuk bangkit dari kegagalan titik terandai itu itu yang 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 sangat sulit saya butuh support dari teman-teman dan memutuskan harus memutuskan manager sendiri udah mau mencoret 10 ribu tapi saya minta tolong untuk tidak dicoret oh managernya sendiri lu bilang gak boleh? iya dicoret aja yang 10 ribu dibilang seperti itu tapi saya bilang kalau bisa saya turun 10 ribu gitu ya pelatih juga ben bilang coba dipikir-pikir dulu udah fit atau enggak gitu akhirnya saya meyakinkan diri sendiri aja sih karena ya lihat dari support dari teman-teman ini sangat kuat ya kenapa gak dicoba aja dulu misalnya kalau gak kuat ya berhenti aja sangat simple kan tapi ya ada di sisi lain ya kalau saya nanti ada apa-apa bagaimana lagi gitu ketika ketika berpikir yang negatif ya federasi juga nanti jelek kemudian saya sendiri juga akan jelek teman-teman juga jadi jelek tapi ya saya fokuskan untuk yang baik aja mau berpikiran selalu positif ya positif aja fokus untuk event ini aja misalnya untuk turun untuk finish aja finish aja gitu seperti dia finish aja finish aja finish aja enggak pikiran juara sih pada waktu itu finish aja karena untuk potensi untuk juara aja susah karena jalan aja udah pusing gitu akhirnya setelah mbak lari 10 kilo dan akhirnya mendapat dari perunggu gimana respon dari waduh saya sendiri seneng banget karena terbayar gak mujijat lah mujijat dari Tuhan walaupun memang belum terbayar seperti yang meratu betul sampai itu ketika dilempar bendera sederhana kebahagiaan itu aduh kayak terbayar semuanya cita-cita saya pengen mengibarkan bendera ternyata tercapai juga gitu wih gila keren keren berarti apa kata pelatih pada saat itu ya semua menangis terharu teman-teman juga yang di tribun terharu karena ya salah satu mujijat sih iya sih gak ada yang habis pikir ya orang yang bener-bener masih kondisi 100% tau-tau udah juara aja ya berarti ada pesaing dong pesaing dong mbak pesaing yang menurut mbak paling kuat gitu di situ kemarin iya ada-ada jadi dari Vietnam kemudian Vietnam sendiri ada dua orang kemudian ada dari Filipin ada Kak Friyaningsi senior saya terus kemudian saya oke 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 menarik sih mbak saya dengar cerita mbak Odetta nih guys jadi beliau ini sangat tidak pantang menyerah walaupun sakit ya mbak ya sakit sampe terbujur kaku loh di rumah sakit bener-bener gak bisa gerak katanya sendi-sendi ngekeram segala macem dan akhirnya bisa mendapet kita main perunggu di puluh kilometer wow apesiasi terang hebat rumah Mbak Odetta nih keren-keren oke guys nanti setelah ini gue bakal challenge sama mbak Odetta tungguin aja ya guys oke bye